Intro Balik lagi di Ahmad Bangku Membahas seputar tutorial dan informasi bermanfaat Baik pada kesempatan kali ini Saya akan sharing tutorial bagaimana cara menulis Arab Pagon Namun, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Arab Pagon Jadi, Arab Pagon ialah tulisan dengan huruf Arab atau huruf Hijaiyah Tapi menggunakan bahasa Jawa Di daerah lain disebut dengan Arab Melayu karena menggunakan bahasa Melayu atau Indonesia Atau bahasa lokal lain yang ditulis dengan huruf Arab Nah, kita langsung ke tutorial Sebelum mulai, alangkah baiknya jika kita tahu huruf vokal dalam Arab Pagon Pertama, untuk huruf vokal A Dilambangkan dengan huruf Alif Untuk huruf vokal I Dilambangkan dengan huruf Ya Untuk huruf vokal U Menggunakan huruf Wawu Kemudian, jika huruf E Nanti kita akan menggunakan Apa namanya Harokat fathah Harokat fathah yang bentuknya seperti layar Untuk O Ini dilambangkan sama dengan huruf U Yakni, menggunakan huruf Wawu Sebagai contoh, disini saya akan menulis Arab Pagon dari bahasa Indonesia Aku cinta kamu Baik Pertama Aku Aku Berarti kita akan menggunakan huruf Hamzah Untuk Hamzah Di awal kalimat Kita menggunakan Alif Sebenarnya Hamzah Baik Kemudian setelah itu Kita menggunakan Ku 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 Kita akan menggunakan Kav Kemudian Untuk dibaca O Maka kita menggunakan Wawu Huruf selanjutnya adalah Cin Cin Disini kita menggunakan huruf Jim Untuk dibaca I Kita menggunakan huruf Ya Kemudian Huruf Nun Cin Kemudian Huruf Tak Dan Huruf Tak Dibaca A Kita Menggunakan Alif Kemudian Spasi Aku Cinta Kamu Kap Dibaca A Pakai alif Kemudian Mu Mem Kemudian Biar Biar dibaca O Maka Menggunakan Wawu Contoh selanjutnya Orang jelek Tapi baik Baik Untuk di awal kalibat Kita menggunakan Alif Yang disambung Dengan huruf Wawu Sehingga dibaca O Lalu kita tambahkan Ro Yang disambung Dengan alif Agar dibaca Ra Kemudian Kita tambahkan Huruf Gain Dengan titik 3 Di atasnya Untuk Menggantikan Huruf NG Sehingga Dibaca Orang Terus Kita Masukkan Huruf Bucim Untuk dibaca E Kita Menggunakan Fathah Miring Ya Lam Kemudian Kav Oke Tapi Tapi Tak Fathah Tak Alif Tak Tapi Va Ya Tapi Baik Baik Kita Menggunakan Bak Kasih Alif Bak Kemudian Ya Seperti Ini Baik Baik Nah Kemudian Untuk Penulisan Huruf P NG NY C G F Dan V Kalian Bisa Melihat Tabel Di atas Kiranya Cukup Sekian Video Kali Ini Dari Saya Bila Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Yang Sebanyak Banyaknya Jangan Lupa Tidur Dan Sampai Jumpa Sampai 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 sub indo by broth3rmax